Halo teman-teman, kembali lagi di Silitama Vlog Kali ini kita akan membuat roti santan menyami Di sini kita menyiapkan beberapa lembar roti tawar 4 sendok makan gula pasir 1 bungkus santan 1 lembar daun pandan Dan 500 ml air putih Lanjut, kita untuk memasak Kita tuang santan ke dalam panci Di sini saya menggunakan santan kemasan Kalau teman-teman ingin menggunakan santan yang masih fresh, boleh juga Kita tambahkan air Masukkan gula pasir Dan masukkan 1 lembar daun pandan Kita rebus Tambahkan sepucuk sendok teh garam Aduk-aduk hingga merata Kecilkan api Kita pakai api kecil saja Biar santan tidak pecah Jika sudah melidih Kita matikan kompornya Kita matikan kompornya Potong-potong roti tawar Sesuai selera teman-teman Siapkan wadah Siapkan wadah Susun roti tawar dalam wadah Bisa juga dipotong kecil-kecil Berbentuk dadul Kita masukkan ke dalam mangkok Atau ke dalam kap-kap plastik Setelah itu Tuang santan ke dalam wadah Untuk tingkat kemanisan Tergantung selera teman-teman ya Roti santan ini Sangat nikmat dinikmati Apabila dalam keadaan panas Bisa juga dalam keadaan dingin Roti santannya sudah jadi Mudah bukan membuatnya? Selamat mencoba ya teman-teman Sekian video dari kami Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton